Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Ulang Rautika MPN 2181740 Dari Pakultas Psikologi Universitas Islam Riau Di sini saya akan membahas tentang kontor universitas Sebelum memasuki pertembahasan Kita harus tahu dulu Pasti psikologi sosial itu Psikologi sosial itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia Baik individu dengan individu Individu dengan kelompok Dan kelompok dengan kelompok Karena padahal sekatnya manusia adalah makhluk sosial Nah kita mulai pertembahasan ini Yang pertama yaitu Pasti pengertian kontor universitas menurut beberapa para ahli Yang pertama Menurut kardes itu Mengatakan bahwa seseorang menampilkan kelakuan ke pencetuk Karena setiap orang lain menampilkan kelakuan ke pencetuk Yang kedua Menurut kardes itu Dilaku sama dengan orang lain Yang diberang oleh keinginan sendiri Yang ketiga Barang bayi ini Mengankeluar universitas itu merupakan suatu jenis pengaruh sosial Di mana individu mengejar Sikta bangsa laku mereka Agar disuai dengan normal yang ada Yang keempat Menurut Malia Adalah merupakan Perubahan perlaku atau percayaan Sesuai hasil dari tekanan kelompok Yang nafas Atau hanya berdasarkan imajinasi Agar jelas dengan orang lain Berdasarkan terdapat ahli di atas Yang tadi saya jelaskan Maka dapat kita simpulkan Bahwa Konformitas itu Mengepakan Perubahan sikap dan perlaku individu Sebagai akibat dari adanya Tekanan yang didentuk oleh suatu kelompok Di mana individu berusaha Akan sesuai dengan normal-normal yang ada Di dalam kelompok tersebut Konformitas itu merupakan pengaruh sosial individu Dalam mengubah sikap dan percaya lakunya Agar sesuai dengan normal sosial Sebuah kecenderungan orang Untuk mengadopsi perlaku Seperti Dilaku baik dalam diri sendiri Maupun anggota kelompok lainnya Contohnya seperti Kebiasaan kita memberi CHR Kepada anak-anak Karena memang sudah menjadi Tas tradisi di Indonesia Pembahasan kedua Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas Yang pertama Kositifitas Kositifitas ini Didefinitikan sebagai Derajat setarifan individu terhadap kelompok Semakin besar konservitasnya Maka akan semakin tinggi Keinginan individu Untuk konservitas Dengan kelompok Kedua Ukuran kelompok Jumlah anggota kelompok Semakin besar akan mempengaruhi tinggi Rendahnya konformitas Dengan kelompok Yang ketiga Kinis norma yang melaku Kinis norma yang melaku ini dapat Berupa norma Destritif atau norma injuktif Norma destritif ini Menurutakan norma Yang hanya Mengindelisifikasi Apa yang sebagi besar orang Melakukan Pada situasi tertentu Sedangkan norma Injuktif Yaitu norma yang menetapkan Sintai laku Apa yang terima Atau tidak diperima Pada situasi tertentu Yang keempat Identitas sosial Identitas sosial ini Merupakan salah satu Faktor Penutup Kepercayaan kelompok Merupakan tingkat Akhian anggotanya Sejauh mana Pengatauan mereka Tentang suatu sosial Sejauh mana Kewenangan mereka Untuk memberikan informasi Dan semakin tinggi Sintai kayaan Kelompok itu Dan Kehidupan Melayu Individus Semakin tinggi Pula Sintai kekayaan Dan penghargaan Individus Terhadap Mereka Pembahasan ketiga Dasar-dasar konformitas Yang pertama Pengaruh sosial Normatif Atau Silingan kita Untuk disuskai Dan rasa takut Akan menolakkan Dari salah satu Alasan Penting mengetahui Seseorang melakukan Konformitas Karena Seseorang belajar Bahwa dengan Melancarkan konformitas Bisa mengatur Bagus pendapat Kesejuan Dan penerimaan Yang diinginkan Sumber konformitas Ini Dikenal sebagai Pengaruh sosial Normatif Karena pengaruh sosial Ini Meliputi Perubahan Tingkah laku Untuk mencakup Harapan orang lain Contohnya Seperti Ketika Seorang Bersama Dengan teman lain Yang sungguh-sungguh Mengadari Sentinya Kesehatan Jadi Orang ini Akan memperlihatkan Kepada Temannya Bahwa Ini Sangat suka Pada Buah Serta Ikan Sagar Bukan Rokok Meskipun Sungguhnya Temannya Tersebut Tidak Begitu Hobi Pada Makanan Itu Disuasi Ini Jika Seseorang Mubah Berlakunya Asal kurasi Dengan Normanya Lompok Boleh jadi Temannya Itu Dapat Mengubah Kemikinannya Yang kedua Pengaruh Sosial Informasional Atau Keinginan Kita Untuk Merasa Tepat Berdasarkan Dari Konformitas Yang kedua Ini Pengaruh Sosial Dari Informasional Yakni Ketirungan Seseorang Untuk Bergantung Pada Teman Lain Sebagai Sumber Kabah Tentang Berbagai Aspek Penghormatan Sosial Contohnya Seperti Turis Amerika Yang Mendapatkan Cara Membeli Tiket Karena Di Paris Mulai Jadi Akan Mengamati Terlaku Teman Paris Dengan Cermat Memperhatikan Kemana Mereka Membeli Tiket Bagaimana Mereka Menlewati Peran Dan Bagaimana Trik Mereka Mencari Perbang Karata Dengan Mengikuti Langkah-langkah Orang Lain Yang Jauh Tahu Turis Ini Dapat Menguasai Dasa-dasar Pembelian Tiket Karena Karena Keselunan Untuk Mengesuaikan Kita Terjantung Pada Dua Aras Situasi Beberapa Besar Dan Keseminan Seseorang Pada Kelompok Serta Seberapa Yakin Seorang Dimilai Sendiri Oleh Diri Sendiri Pembahasan Keempat Tipe-tipe Konformitas Menurut Allen Kelman Dan Haji Sisi Mengumumkan Dua tipe Dari Konformitas Yaitu Satu Privat Konformitas Yaitu Perilaku Konformitas Ini Dilakukan Tidak hanya Berubah Perilaku Luar Pajak Tapi Juga Berubah Pola Pikir Konformitas Ini Hasil Dari Adanya Informasional Infiz Yang Kedua Fugif Konformitas Fugif Konformitas Ini Merupakan Perilaku Konformitas Yang Hanya Dilakukan Dengan Merubah Perilaku Luar Tanpa Adanya Perubahan Pola Pikir Perilaku Informatif Ini Merupakan Nasib Informatif Social Influen Pengaruh Adanya Konformitas Konformitas Ini Meningkat Ketika Muncul Tekanan Dari Kelompok Percaya Pada Kelompok Takut Jelaan Sosial Takut Dianggap Meningkat Percaya Percaya